Meski sampah masih menjadi masalah bersama di Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup mendapat penghargaan sebagai OPD terinovatif dari Pemkobata. Penghargaan tersebut menurut Sekda sebagai bentuk dukungan agar OPD tersebut menjadi lebih baik lagi. Dinas Lingkungan Hidup mendapat raport berkerja tinggi sebagai organisasi perangkat daerah terinovatif dari Baperlipbang Kota Batam. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup masih banyak menyesalkan pekerjaan rumah yang harus diatasi. Dateranya pengelolaan sampah yang belum optimal, pengoperasian armada sampah yang sudah tidak layak jalan, dan beberapa persoalan lainnya. Kondisi tersebut diakui oleh Sekda Kota Batam, Jeffrey Dean. Menurutnya penghargaan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk dukungan agar OPD tersebut menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, sumber masalah yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup saat ini, tidak seluruhnya kesalahan dinas tersebut. Karena sesuai dengan undang-undang tentang sampah dan perundang kita, yang bertanggung jawab tentang sampah ini adalah seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Masyarakat Batam. Nah, kita tahu secara kajian, individu kita ini memproduksi sampah per hari per orang itu antara 0,7 sampai 0,9 kilogram. Kalau kita ambil rata-rata 0,8 kali jumlah penduduk, lebih kurang 1,3, ditambah lagi orang yang datang ke Batam, itu cukup besar sekali. Jadi, kita kasih penghargaan untuk lebih berinovasi. Agar sampah ini besar. Mereka sudah bekerja dengan baik. Kita sudah bekerja dengan baik, tapi lagi-lagi kita ingin menempuh kesadaran masyarakat. Nah, salah satu yang kita laksanakan, nanti kita akan coba mengurangi volume sampah itu 30 persen. Untuk mengatasi tingginya volume sampah rumah tangga, Jeff Riddin mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan pilah sampah, sehingga bisa mengurangi volume sampah hingga 30 persen. Ferdinand melaporkan dari Batam. Terima kasih. Terima kasih.